Dan itu sudah diapresiasi oleh, kemarin saya katakan tim penilai Adipura sudah sangat mengapresiasi. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram Haji Gemal Islam. Disampaikannya penanganan persoalan lingkungan khususnya sampah, lalu ibu didaya magwat tidak hanya berpotensi dikembangkan kelompok warga, namun juga berpotensi dikembangkan di sekolah, seperti yang telah dilakukan oleh SMP Negeri 10 Mataram. Disampaikannya hampir semua sekolah di Mataram telah masuk kategori sekolah adibiyata atau sekolah sehat, dan pihaknya pun telah melakukan pembinaan secara rutin, sehingga untuk tindak lanjutnya sangat tergantung dari kemauan dan inovasi masing-masing sekolah. Hanya saja pihaknya tetap mendorong agar pelaksanaan program sekolah sehat melalui konsep pengembangan budidaya magwat bisa dilakukan di semua sekolah, dan pihaknya pun siap memberikan dukungan bagi sekolah yang ingin mengembangkan budidaya magwat. Sekolah sudah masuk kategori sekolah adibiyata, dan itu kita sudah melakukan pembinaan secara rutin. Nah sekarang tinggal kemauan daripada masing-masing sekolah untuk berinovasi, seperti yang dilakukan oleh SMP 10. Kalau sekolah-sekolah seperti itu, insya Allah persoalan sampah di sekolah, terutama mereka belajar, tidak ada persoalan. Dan itu sudah diapresiasi oleh, kemarin saya katakan tim penilai adibura, sudah sangat mengapresiasi dan memang memberikan masukan kepada kita untuk mendorong sekolah-sekolah lain bisa aduk seperti itu. Menurutnya, pengembangan budidaya magwat di lingkungan sekolah sangat efektif dilakukan, tidak hanya untuk mengatasi persoalan sampah di sekolah, namun juga bisa memberikan dampak ekonomi. Dan yang terpenting konsep Zero Waste, yang dikembangkan di lingkungan sekolah sangat sejalan dengan misi dunia pendidikan, yakni untuk meningkatkan wawasan siswa, serta mengubah perilaku siswa, agar lebih peduli pada kondisi kelestarian lingkungan.